Hai semuanya di kesempatan ini kita mau belajar seputar Slim. Slim adalah salah satu micro framework PHP. Jelasin dulu apa itu micro framework. Nah sejauh ini kalau teman-teman yang ngikutin sekolah coding kita pernah belajar framework seperti Codingnator atau Laravel untuk PHP. Nah ternyata selain framework biasa seperti itu ada lagi yang namanya micro framework. Micro framework adalah framework yang lebih kecil. Apanya yang lebih kecil atau apanya yang lebih gede adalah fitur-fitur. Nah jadi kalau Laravel kita udah bisa ada sistem autentikasi langsung, kita ada sistem templating, ada sistem middleware dan masih banyak lagi. Kalau di micro framework seperti Slim ini fitur-fiturnya yang utamanya adalah sistem routingnya sendiri. Jadi kita bisa nerima request lalu ngasih respon si simple itu. Jadi sangat pas atau sangat cocok kalau teman-teman mau bikin API. Tapi tenang aja bukan hanya untuk bikin API. Tetap kalau teman-teman mau bikin web aplikasi. Keuntungannya kalau teman-teman pakai micro framework seperti Slim ini. Teman-teman bisa mix and match third party-third party yang teman-teman mau pakai. Misalnya sistem templatingnya saya mau pakai sistem templating tweak. Atau tetap mau pakai sistem templating blade dari Laravel misalnya. Nah kayak gitu bisa dicocok-cocokin. Sistem database-nya mau pakai eloquent, mau pakai PDO biasa juga terserah. Nah tentu kalau teman-teman mau bikin sistem web aplikasi biasa lagi. Seperti yang teman-teman lakuin di Laravel atau di Contaginator berarti ada ekstra kerja di sana. Salah satunya kita harus mikirin bagaimana struktur yang kita mau. Yang jelas Slim gak ngatur gimana struktur yang mau kita gunakan di web aplikasi. Itu terserah kita gimana mau ngatur struktur foldernya, gimana mau struktur namanya. Jadi kita gak akan nerima fresh install dari Slim ini dengan folder controllers, dengan folders HTTP, folder models. Semuanya gak ada. Kalau teman-teman mau bikin web aplikasi seperti biasa, teman-teman tinggal bikin strukturnya sendiri seperti membuat di PHP native. Nah, jadi kita lihat di sini contoh paling simpelnya kalau kita di slimframework.com. Kita bisa lihat kita bisa punya sistem routing yang sangat bersih. Kita tinggal lentuin metodenya get atau post, lalu URL-nya apa. Dan kita ngasih responsenya bisa berbentuk fungsi. Atau nanti kita bisa lihat juga kalau kita mau pakai sistem templating. Nah, jadi itu dia seputar microframework dan apa itu slim. Tentu teman-teman bisa lihat lebih detail di sini. Fitur-fitur utamanya ada middleware. Dia pakai support PSR7, salah satu standarisasi yang dari PHP VIX. Lalu untuk routing tentunya dan juga ada dependency injection. Nanti kita akan lihat semuanya ini. Paling simpel kita ke user guide. Nanti teman-teman kalau mau lihat per section-nya juga boleh. Atau baca satu-satu juga menarik. Jadi teman-teman bakal belajar banyak sambil ngelihat-lihat kodenya di belakang. Nah, langsung aja udah cukup panjang. Gimana cara nginstallnya kita ke bagian installation di sini. Requirement-nya ingat web server tentunya. Mau pakai Apache yang di Nginx atau yang lain nanti ada guide-nya. Yang kedua adalah versi PHP-nya harus 5,5 atau ke atas. Untuk install-nya kita akan pakai Composer. Silahkan diklik bagian Composer. Websitenya getcomposer.org. Ini adalah dependency manager untuk PHP. Untuk yang belum tahu di sini bisa di-download. Ada keterangannya. Mau pakai OS X, Linux atau mau pakai Windows juga silahkan diklik. Nanti tinggal diikutin step-by-step-nya. Kalau udah kita akan pindah ke command prompt folder di mana kita mau install-nya. Saya akan install melalui terminal Composer.require. Seperti yang kita lihat di sini nama vendor-nya slim. Lalu nama proyeknya slim. Kita bisa naruh versinya atau saya akan biarkan untuk dia akan otomatis ngambil yang terbaru. Jadi saya akan biarkan seperti ini. Slim-slim. Nanti, ups, Composer tentunya pakai R bukan compose. Ini dia. Nanti dia akan otomatis bikin satu file Composer JSON. Composer JSON ini berisi informasi dari proyek yang akan kita buat. Dia akan otomatis dibikin kalau kita menggunakan sintaks Composer.require. Jadi sambil nunggu karena dia ngedownload dari internet. Silahkan teman-teman lihat-lihat dulu seputar slim. Apakah teman-teman mau benar-benar pakai atau enggak. Dan sekali lagi dia adalah macro framework. Jangan bandingin dia sama Laravel atau Symfony. Dia cocoknya dibandinginnya misalnya sama Selex yang dari Symfony. Atau kalau dari Laravel ada namanya Lumen. Itu juga macro framework. Itu kalau teman-teman mau bandingin. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita lihat hasil install dari slim. Dan memulai proyek pertama kita.